Terima kasih telah menonton 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 Nah ini kita lewat bangunan utamanya aja Biar kalian pada tau Kondisi terkini terminal Bulupitu Nah ini dia teman-teman Bangunan utama terminal Bulupitu Purwokerto Udah bagus ya Sekarang lebih modern Nah itu ada tempat grep juga di sisi kanan Dan ini kita langsung masuk aja ke dalam Untuk melihat Suasana di dalam seperti apa Sekarang udah jam 11.47 Bentar lagi nih Ajan juhur Sebelum lanjut Sholat dulu deh Sholat Jumatan Nah ini dia Pak Handoyo malang ya pak Nah ini dia Pas banget di pintu masuk Saya bertemu dengan Si bapak Yang urus loket Handoyo Di terminal Bulupitu Purwokerto Nomor loketnya Konter 15 Jadi sebelum naik ke bis Kita wajib membeli tiketnya Terlebih dahulu ya Untuk harga tiketnya Dari Purwokerto Ke Malang Itu cukup murah Yaitu Rp160.000 Ada yang bilang sih Bahwa bus ini adalah Bus paling ekonomis Dari Purwokerto Ke Malang Untuk jadwal keberangkatannya Dari Purwokerto Berangkat jam setengah 2 siang Sedangkan jika dari Malang Dia berangkatnya jam 7 malam Nah bagi teman-teman Yang mau pesen tiketnya Bisa hubungi Bapak Edi Pak D. Edi Dengan nomor yang ada Di layar kaca ini Yuk kita jumatan dulu deh Nah ini dia teman-teman tiketnya Harganya ternyata murah Cuma Rp160.000 Dan saya kurang tahu Ini dapat makan atau enggak Nanti kita lihat aja deh Dan sorry banget Nggak dapat kursi baris Paling depan Tapi kursi nomor 6 Karena itu baru banget Pesannya dadakan Ini karena trip random Jadi nggak jelas nih Nah ini nomor bapaknya nih Kalau mau pesen tiket Hubungi Pak Edi Pak D. Edi Pak D. Edi Nah teman-teman Tadi kan saya buru-buru banget ya kesannya Jadi Mau ulangnya nih Tentang apa aja sih Fasilitas yang ada di terminal Bulupitu ini Kita mulai dari pintu utama Yuk langsung saja Kita masuk ke dalam Jadi untuk saat ini Syarat-syarat perjalanannya Nggak pakai vaksin Nah ini ada Ada grab juga disini Bisa naik grab Berarti ini nggak zona merah gitu Buat grab Oke kita langsung masuk ke dalam Nah Masuk ini di kanan Ada ruang informasi Dan di kiri ada Apa ini Oh ruang Pos kesehatan Kita ke kiri dulu deh Jadi di kiri dan di kanan Ini ada loket Nah Itu loket juga tuh Loket bus Antar kota-antar provinsi Dan ini juga loket bus Antar kota-antar provinsi Jadi memang ada sebagian bus Yang tiketnya beli langsung di dalam bis Dan Ada sebagian bus yang tiketnya Harus beli di loket Kesana nggak ada apa-apa Kosong Kita ke sebelah Sini Nah ini ada escalator nih Escalator ini kemana ya Boleh naik ke atas gak ya Nah kita kesini dulu deh Disini ada mesin cetak tiket mandiri Kayaknya belum digunakan deh Masih belum beroperasi Dan disini ada stop kontak Gratis Stuk cas HP Mantap Dan di sebelah Sebelah sana itu ada ATM ATM bersama Gokil Tadi saya udah coba narik disini Dan uang pecahannya itu 50 ribu Saya pakai narik tadi Pakai bank BTPN bisa kok Bank Genius Jadi nggak harus bank jateng Kita ke mana ya Ke atas boleh gak ya Tanya dah Oh disini bisa pesen grab Ternyata Nah ini loket-loket bus Antarkot-antar provinsi juga nih Nah ini bisa pesen grab disini Wah Kita ke atas deh Kok ada muralnya kayak Tirto Nadi Oh ini sumber alam ini Kayaknya ini Sumber alam Myang Dutch Wah ini Oh atasnya masih kosong Belum ada apa-apanya Masih kosong atasnya Masih kosong 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 Ayo balik lagi Nggak ada apa-apaan Masih ini aja Ini ada kantor pengelola Ini kayak tempat makan gitu Nah Kita nanti akan lurus kesana ya Ini kan tadi saya masuk ke sini nih Itu kalau lurus itu Ke arah shelter keberangkatan bis Eh ke arah Jogja Ke arah Solo Ke arah Wonosobo Nah kalau kalian mau ke Dieng Itu bisa lewat situ tuh Wonosobo Nah ini Nah ini banyak Bis-bis kecil disini Tujuan Cilacap Pokerto Eh Pokerto Wonosobo Macem-macem lah Nah kalau disini tuh Tiket bisnya beli langsung Di dalam bis Nah biasanya di ujung-ujung Situ tuh ada bis Tujuan Jogja Tapi ini lagi nggak ada Lebih sepi Ayo kita balik lagi Kita ke arah sana Ramean Ini ya pengurusnya Dari pada penumpangnya Di shelter ini juga ada bis tujuan Semarang Semarang terus Solo Semarang nanti ada bus Nusantara Jam 2 siang sama jam 8 pagi Kita langsung ke arah sini Untuk loket bus Handoyo ada disini Dan shelter keberangkatan Handoyo Nanti ada disebelah sana Disini juga ada warung-warung Banyak warung makan Mantap Eh ada laundry juga disini Laundry Express Wah mantap ini Ini loket si Narjaya Terpisah dia Wah ada laundry juga disini Laundry Express Itu bagi kalian para backpacker Yang nggak bawa baju banyak Bisa tuh laundry Kayaknya itu nganjam selesai deh Ini DMI Jadi mati indah Satu berapa masing-masing Narjaya masih Oh iya Untuk bus BRT Dia ada disebelah sana Kita kemana dulu ya Lihat sini dulu deh Nah ini ada Shelter bus BRT Bus Rapid Transit Ini kita lihat dulu Shelter bus BRT Nah disini Shelter bus BRT Tuh Transjaten Yuk sekarang kita Langsung aja ke Shelter yang sana Sekarang udah ditutup disitu sih Udah nggak bisa langsung kesana Jadi harus muter Laut sana lagi Nah itu tuh Bis-bis yang ke arah Jogja juga disana Surabaya Udah Budiman juga Nggak bisa sih kesana ya Oh lewat bawah sini ntar nih Yang jelas disana itu Ada bis-bis tujuan Kayak tujuan ke Tasik Bandung Terus Banyak lah Jakarta disitu juga tuh Biasanya Nah itu parkiran busnya Udah gitu aja sih Nah itu bus Handoya Yang akan saya naikin nanti tuh Bisa parkir disitu Nah Yang oranye tuh Nanti dia bakal langsir ke Langsir ke sini nih Ya Sekarang udah jam 12.42 Sekitar 20 menit lagi Bisa berangkat Atau langsir Mantap Handoya ini dari tahun berapa Pak Bukalai Malang Oh paling lama Mas Oh paling apa Handoya Iya paling juara pertahan ini Juara pertahan Iya Yang lainnya pada Sumbang Zena Apa? Gunung Harta Zena Zena Oh Zena buka Malang Pokerto juga dulu? Iya dulu Oh Zena Zena itu yang Buka Bali juga Iya Bali ada Bali ada ya Zena Iya Terus? Itu Gunung Harta Gunung Harta Gunung Harta malah keseluruhan banyak Oh Kemana aja ada Jakarta ada Jakarta Jurabaya ada Berarti Gunung Harta udah off juga? Iya udah off Sakindra Sakindra terakhir Sakindra Sakindra belum lama padahal Belum lama iya Maksudnya masih muda umurnya kan? Iya Selain itu? Tahan ini Rencana ini Tahun Akhir tahun ini diremajakan semua Oh diremajakan semua Ilonya itu Iya Nah ini tujuan Surabaya Nah yang warna hijau ini adalah bus Handoyo tujuan Surabaya Dan kalau gak salah ini rutenya lewat Banjarnegara Wonosobo deh Kalau gak salah ya Nah teman-teman ini dia bus yang akan saya naiki menuju ke Malang Bodinya pake jet bus 2 HDD Dan ini rombakan ya Kurang tau rombakan apa Untuk sasisnya ini Hino RK28 Penangkatnya setelah tim Surabaya Setelah yang itu tuh Nah itu kan Surabaya Ini Malang Dipisah Nah saya baru ungah nih Sepertinya ini basic bodinya Celsius deh Lalu dirombak Jadi jet bus 2 HDD Kalau gak salah Kita lihat ke belakangnya yuk Dan ini ada toilet juga di dalamnya Nanti deh masuk ya Kalau udah dilangsir ke shelter Nah ini belakangnya Mantap Ayo kita naik ke dalam Siwa Aduh Ini dia abisnya teman-teman Sasisnya pake Hino RK28 Kursinya Buatan Aldilah Dan kita duduk di kursi nomor 5 Eh 6 Di sini Kita retes dulu deh Biar enteng Nah Kita ke belakang dulu ya Tadi udah izin untuk Nge vlog sama crewnya Katanya silahkan Katanya silahkan Nih kursinya ada 38 Dan di belakang ada smoking room Tapi gak ada pintunya Jawaban kursi Dan ada toilet Toilet Nih Biasanya ini lega-lega gini Buat Naruh paketan nih Biasanya Kalau lega Untuk kursinya Di belakang sini Wah Lega ini Tadi saya lihat Kayaknya di depan agak sempit deh Tapi di belakang sini Enak bisa selonjur Untuk tinggi badan 178 cm Nah untuk leverasinya Seperti ini Si model yang lama gitu ya Untuk Tepontak Ngecas HP Dimana nih Ngecas HP Seharusnya ada di atas ini sih Oh gak ada Kayaknya kalau mau ngecas HP Di depan deh Ijin sama crewnya Tuh disitu Ada Nah untuk jarak disini Disini ya lumayan sempit Untuk tinggi badan 178 cm Disitu sepertinya juga sama Nah untuk hot seatnya nih Kita lihat Hot seat sebelah kiri Lebih maju ya Dan lebih lega Sebelah kiri Sepertinya Nah ini hot seat sebelah kiri Sayangnya saya gak duduk disini Besendadakan banget Dan ini sasih saya Hino Air K8 Belum dilengkapi Air suspensi Oke Untuk AC lumayan dingin Ya Mantap lah Semoga ada permajaan lagi Dari Handoyo Bukan lah Bukan lah P.E.O Oh P.E.O Aku gak sih Aku tak jemuh pake anean dulu Sopo Soal emang beropik Jadi Jadi rasanya dikong Baik 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 Nah selain busan doyo, untuk tujuan Purwakerto Malang Ada juga bus Rosalia Indah yang sehari ada 2 kali keberangkatan Jam setengah 3 sore dan jam setengah 7 malam Untuk tarifnya doi itu sekitar Rp175.000 Nah sekarang kita melintasi pusat dari kecamatan Sokaraja Jadi di sepanjang jalan ini itu merupakan sentra oleh-oleh Kak Sokaraja yaitu Getuk Goreng Nah jadi kalau kalian lagi main di Purwakerto atau di Purwakalinga Mampir aja dulu kesini naik trans jateng gitu Paling berapa menit Atau mau makan soto bisa, soto Sokaraja Oh enak tuh Ketuarjo diangkut juga Ketuarjo, Solo, Jogja diangkut Nah kiri ke arah Purwakalinga, Wonosobo Kalau kanan kita ke arah Ketuarjo, Jogja, Solo Bisa-bisa nge-time diskusi di sini Ini pertigaan Sokaraja atau pertigaan klenteng namanya Nah untuk di depan sini masih lega Ya masih lah Buat naro tas masih bisa loh Juga sama lega Untuk kursinya ini nyaman lumayan Aldillah Ini apa ya, pabrik gula ya Oh iya PG Kalibagor Apik gula kalibagor, peninggalan Belanda Ini kayaknya juga peninggalan Belanda deh Bangunan-bangunannya Mungkin ini rumah-rumah dinasnya gitu Oh banyak abis selanjutnya Kita melintasi alun-alun Banyumas Dengan ciri khas ada monumen pesawat tempur jenis MiG-17 Yang merupakan pesawat tempur produksi Rusia pada tahun 1950-an Jadi pesawat tersebut didatangkan dan dirakit dari Malang tahun 2017 Dan selesai rakit di alun-alun ini pada tahun sekitar 2020 Nah hubungannya antara pesawat tempur dengan alun-alun Banyumas Setelah saya baca-baca sih Hubungannya itu Hubungannya itu sebagai bentuk penghormatan Dari KSAU untuk orang tuanya Karena orang tuanya ini adalah putra daerah Banyumas Terima kasih telah menonton Nah disini kita udah melintasi yang namanya tanjakan kerumput Ciri khasnya itu di kanan-kiri jalan udah Gak ada permukiman Didominasi oleh pepohonan Pepohonan karet Mahoni Lalu pepohonan apalagi ya Itulah semacamnya Jadi disini tuh bisa kalian lihat di kanan-kiri jalan itu Banyak banget pengemis-pengemis Dan mereka ini rata-rata sudah berumur Udah kakek-kakek nenek-nenek gitu lah Dan mitosnya kan katanya Kalau gak dikasih bakal kecelakaan gitu ya Padahal aslinya tuh Pengemis-pengemis ini Mereka disini tuh Untuk menolong Orang yang kecelakaan gitu Karena disini tuh sebelumnya memang Jalur rawan kecelakaan Nah jadi ya Pengemis-pengemis ini ya Orang-orang warga sini Memang niat mereka baik Selain menolong Kalau ada yang kecelakaan Juga mendoakan agar Tidak terjadi kecelakaan Nah soal Luang receh sih itu Terselah kalian Mau ngasih atau enggak Enggak wajib sih Tidak terjadi kecelakaan Bener banget ya selamat menikmati 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 Tidak ada yang berani masuk jalur cepat Pokoknya kalau kalian berkendara di Jogja Jangan coba-coba Masuk jalur cepat Kalau tidak nanti dilihatin sama orang-orang Orang norak Oke kita di terminal Giwangan Jogja jam 19.32 Dan infonya disini akan berangkat lagi jam 8 malam Berarti masih ada waktu setengah jam lagi untuk istirahat disini Ini suasana terminal Giwangan Oh ini pesan Tujuan mana saat ini Bengku Lufia Lubuk Linggau kali ya Beberapa pekan baru ya Kita ini dulu yuk Sholat dulu Cari makan dulu deh Ngopi-ngopi beli minum Masya Allah Masya Allah kayaknya disitu deh Ini ada Purwawidodo Tujuan batu Wonogiri Wonogiri Via Praci Wonosari Satu-satunya bis dari Jogja ke Batu ini Purwawidodo Dan Alhamdulillah masih jalan doi Ini ada Karyasari Bis asli kebumin Kalau gak salah Pertanahan Jogja Nah tuh Badisan Sugeng Rahayu Yang anda ke arah Surabaya Nanti bis kita Parkir disini Bisnya Murah nih Disini Aqua cuma Rp3.000 Di Grogol Rp7.000 Ini Aqua beli disini tadi Rp3.000 saja Cush Malang pak Oh ini dia Handoyo Pokerto Malang Ini Naik ini Ini kemana bang Ini Handoyo ini Oh Malang juga Dari Pokerto juga Ini Cilacap kali ya Oh iya Soalnya tadi di Pokerto gak ada bis ini Yang ada yang Surabaya Malang Eh Pokerto Surabaya sama Oh Cilacap Bisa Cilacap Bisa Cilacap Bak ini aja deh Mie sedap Mie sedap Yang pedes Yoi Buat ganjel Nah itu bis tujuan Surabaya tuh Kalau Surabaya itu 24 jam disini Non-stop Nah itu disitu ada shelter lagi Biasanya itu shelter ke Surabaya juga Terus ke Cirebon Kuningan Terus Pangandaran Ke Tasik Dan lain-lain Nah itu efisiensi disitu tuh Ke Purwokerto Atau ke Cilacap Ini mie sedap Rp10.000 Semoga gak moncor Gila kayak pedes ini Angkat jangkar dari terminal Giwangan Bis 4 Masih berhenti Di depan masih kosong ya Padahal tadi di manifesto ada Isi Nah duduk sini dulu aja deh Sampai ada penumpangnya Nah nih Shelter bis tujuan ke Kuningan Surabaya Itu citra dilancar ke Kuningan Apa Cirebon gitu Nah ini Surabaya disini Kalau gak salah pojokan Pangandaran Jangan Pangandaran Ini efisiensi disini Bismillahirrahmanirrahim Berarti ini lewat Solo bisa ya Nah tak lama setelah keluar dari terminal Giwangan Bis kami pun bertemu dengan Bus Rosalia Indah SHD 317 Melaju ke arah timur Nah menurut informasi yang saya gali Bus Rosalia SHD 317 ini Rutenya dari Purwokerto ke Malang Tapi dia via Kediri dan Blitar Nah kalau bis kita ini kan Lewatnya Mojosari Mojokerto Jadi gak lewat Kediri Blitar nih Kalau bis Handoyo yang kita naik ini Sepertinya kitab kita Berarti memang langganan Handoyo Pak? Berarti dari Jogja ke Malang 150 ya Pak? Ngandoyo ini Kalau di Jakarta Mau pernau naik Sinar Jaya Gak pengen Bisa besok Ternyata murah juga Sinar Jaya 100 ribu Mau pernau Ini 160 260 Minal Tirtono di Solo Oke dari terminal Tirtono di Solo Bis ini langsung masuk tol Melalui gerbang tol Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Nah menurut informasi Dari pengurusnya tadi sih Bis ini bakal Full tol lewat atas ya Lewat tol panjang Dan nanti kalau gak salah Saya exit di daerah Mojokerto Lalu lewat Mojosari Dan langsung ke arah Malang Jadi gak lewat Surabaya Jawa Tengah Jawa Tengah Setengah 12 malam Kita istirahat di rumah makan Rumah makan apa ini ya Dan sebelum tulen itu Perempuan diberi tiket satu persatu Jadi 160 ribu rupiah Ini udah sama servis makan Satu kali ya Bokil sih emang Mantap Cilbat Kepun makannya Ngeri hilang Rame bat cuy 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 Oh ini Masuk Tuh tuh Sudah diambil Hampir lupa tuh Mengambil Ini Teh Itu bisa ngambil nasi deh Ini pake nasi aja Tadi ya kenyamnya Ini bakso doang Jam 23.52 Untuk servis makannya Saya gak mau banyak nutut Karena emang murah Harganya Ya kalau bisa ditambahin lagi lah Kita catayunet dulu deh Bisa udah mau berangkat nih kayaknya Oh ini bis dua Tujuan Malang Purbalingga Via Magelang Wonosobo Tuh Wah menarik nih Malang Purbalingga Via Magelang Wonosobo Menarik 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 Aneh biskuitan Oke Tengah malem Kita lanjut Perjalanan lagi Ke Malang Dan Jujur ya Saya agak kecewa Sebenernya Dengan rasa Bakso nya Ya Semoga aja Bisa lebih Baik lagi lah Kedepannya Untuk rasa tehnya Enak Mantap Muito olah Masuk sampai Otuk Dan selamat menikmati 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 Tadi sih katanya ada masjid di sebelah sana, nah ini saya mau naik apa ya baliknya ya, enak sih naik bis pagi nih, ke Jakarta, kayaknya seru ya naik bis pagi, ntar deh kita lihat-lihat aja, jam segini udah ada bis-bis yang berangkat tuh, ada bagong, bagong itu kemana, naik blitar ya, masalahnya, di sini suhu udaranya lumayan lah, adem, oh ini apa nih, masjid nih, ini di mana ya, oh ini loket-loketnya di sini, ini loket-loket tiket, kita lihat-lihat abis-bis pagi, Wah ada Arianto, wah judul kan 1999, enak nih kayaknya nih, tapi ada abis paginya nggak ya, tuh catat nomornya tuh, 1999, terus Rosalia, wah Damri, naik apa ya, wah putra mulia udah off nih dia, Anusantara, Sinerjaya, Kepala Kencana, wah 27 Trans tuh, Wah, 27 Trans, PTW ini jam 3.44, sambil nunggu subuhan lah, kita lihat-lihat, Andoyo, M Trans, Medali Mas, Medali Mas, Yang berangkat pagi, ah, Gunung Harta pagi deh, nggak nggak tau, ah, kayaknya nyoba ini dah, juragan, 1999 kali ya, oh, ada pelakat, di resmikan, 1989, udah lama juga ya, Ntar loket-loketnya pada belum buka, Nah ini tentu keluar coba, Keluar kemana ya, Itu buat tangkot-tangkot gitu deh, Sini ya, Eh, cafe shop, Cafe, coffee shop, Oh iya, beli minum dulu cuy, Ah, sepi sekali ya, disini aman kok, tenang aja, Insya Allah, Wah, nggak ada warung makan disini, Ini ada restu tujuan Surabaya, Apa ke Surabaya aja kali ya, Yang pasti saya mau balik ke Jakarta, ah, Bingung mau kemana lagi, Ah, tuh masjidnya disitu, Toilet, Surabaya, 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 pagi, Bagong, Mana tuh ya, Blitar kayak tuh, Bagong, Tentrem itu blitar juga kayak deh, Oh jember, Tentrem tuh, Di sini, Toilet, Let's, Ini masjidnya nih, Ah, Astag, Nah, tadi saya udah cek kamar mandi di masjid ini, Kamar mandinya enak buat mandi, Bersih pokoknya, Daripada yang disono tadi tuh, Di sini enak bisa buat mandi, Terus WC nya bersih, Montek lah, Kita, Mau cari minum dulu, Ngopi ngopi dulu, Nanti paling saya mandi di sini, Terus nanti nyari bis yang ke arah, Jakarta angkatan pagi, Semoga aja dapet, Semoga gak kehabisan tiketnya, Soalnya belum pesen sama sekali, Di adakan, Katanya sih, Di sini ada Indomaret 24 jam nih, Di deket pintu keluar, Oh iya nih, Indomaret 24 jam, Di sebelah pintu keluar, Terminal, Arjasari, Malang, Ini kan tempat ngetem bis nih, Di pintu keluar, Nah ini Indomaretnya, Ada ATM juga, Mantap, 11, Taman, 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 Terima kasih.